Tim Sabar Pungli Kubur Raya terdiri dari berbagai unsur seperti kepolisian, kejaksaan, aparat Pemda, serta beberapa instansi terkait lainnya. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Kubur Raya Rusman Ali dengan dihadiri pula oleh jajaran Polda Kalbar dan Polresta Pontianak. Pengukuhan dilakukan dengan tujuan menyelaraskan program pemerintah pusat dan menghilangkan praktik Pungli. Mengantisipasi dari awal agar tidak ada punggutan liar. Untuk itulah saya minta penjagaan, diutamakan seseorang Pak Kapolres tadi, ini penjagaan dulu, penjagaan, tapi saya minta tiap bulan di laporan apa yang sudah lakukan setiap seksi, setiap bidang, dan setiap anak ketuanya, sehingga kita ada evaluasi. Sementara itu selaku Ketua Pengendali Sabar Pungli Kubur Raya, Kapolres Tapontianak Kompespol Iwan Imam Susilo, meminta tim Sabar Pungli segera membentuk posko pengaduan dan pelayanan dari masyarakat. Agar seluruh informasi bisa diserap dan ditindaklanjuti. Kalau pengaduan relatif memang masih belum ya, karena mungkin ada satu dua, ada satu dua, namun sifatnya memang belum resmi. Belum resmi mereka mengaduan, sifatnya hanya memberikan informasi personal, tapi itu kita tampung. Makanya tadi saya sampaikan, kita terbuka buat pengaduan dari masyarakat supaya masyarakat lebih banyak lagi memberikan informasi. Kapolres Tapontianak mengingatkan agar tim bisa menyiapkan format laporan, seiring instruksi dari Bupati untuk melaksanakan laporan ANEP setiap bulannya.